Oke teman-teman, masih bersama channel Bangka Petani Muda Jadi di video kali ini kita mau bikinkan konten Cara budidaya jamur tiram ya Untuk skala Untuk uji coba kita gitu loh Untuk teman-teman juga nanti belajar disini ya Jadi kalau biasanya kita budidaya jamur merang Kali ini kita mau uji coba untuk jamur tiram Namun di video kali ini kita tidak Kita hanya memberikan gambaran saja teman-teman ya Tidak praktek ya Nanti kalau nantikan aja di video-video kita yang akan datang nantinya Untuk media jerami berhasil atau tidak ya Untuk jamur tiram ini Oke teman-teman Ini disini ada bibit F2 ya Untuk jamur tiram Nanti kita jelaskan proses tahap-tahap Nah awal sampai menjadi F2 seperti ini Kemudian nanti jadi F3 Saya jelaskan saja disini Namun sebelum kita menjelaskan lebih jauh teman-teman ya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita Bangka Pertani Muda silahkan subscribe dulu ya Kemudian nanti Kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman tulis aja di kolom komentar Kalau ada masukan juga tulis di kolom komentar Abis itu kalian teman-teman share di media sosial teman-teman ya Supaya semakin banyak yang tahu tentang bidai jamur merang dengan pengetahuan ilmu pertanian ini ya Oke subscribe dulu teman-teman yang belum subscribe Oke teman-teman langsung aja Disini adalah bibit jamur tiram ya teman-teman ya Ini merupakan F2 Jadi dalam pembuatan bibit jamur baik jamur tiram jamur merang maupun jamur-jamur yang lainnya itu pasti ada tahap-tahapnya Oke disini kita pegangnya ini F2 teman-teman ya Jadi sebelum F2 itu ada F1 ya Dan setelah F2 itu ada F3 Nah disitulah kalau jamur tiram itu bisa dipanennya di F3 Oke teman-teman Jadi jamur tiram ini sendiri teman-teman ya Itu karakter tumbuhnya berbeda banget dengan jamur merang teman-teman ya Kalau jamur merang itu lebih condong ke arah suhu panas ya Suhu hangat seperti di dataran rendah Itu lebih cocok Ketimbang jamur tiram Jadi jamur tiram itu bisa hidup di dataran rendah ya teman-teman ya Karena kebutuhan suhunya untuk jamur tiram itu teman-teman Itu 27 ke bawah itu pertumbuhannya akan maksimal dan bagus dan perawatnya gak begitu manja Tetapi kalau di dataran rendah itu bisa kita berbeda ya Kan cuman perawatnya lebih manja Jadi penyemprotan bisa 3 kali sampai 4 kali dalam sehari Jadi akan lebih bagus kalau kita pakai semprotan Apa listrik ya atau bukan semprotan manual ya Otomatis kayak gitu ya Jadi teman-teman Jamur tiram ini Untuk F2 nya saya jelaskan dulu ya Tahap-tahapnya dari awal Jadi pertama itu ada F0 ya Kemudian F1, F2 sampai F3 Nah F3 nya itulah yang kita panen tumbuh seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini Jadi untuk pembuatan F0 nya itu berupa PDA ya atau dektros potatu agar teman-teman ya Itu sebagai media awalnya ya Jadi itu F0 nya sebelum kita tanemi menjadi F0 Nah dektros potatu agar nya itu Setelah kita buat ya kita buat dulu Kemudian kita ambil ininya Jamur tiram maupun jamur merang teman-teman ya Kita ambil seperti ini Yang jamur merang yang dijual di pasar itu Jamur tiram yang dijual di pasar Kita ambil Kita sayat Bagian bawahnya ini kita sayat Kemudian kita taruh di dektros potatu agar nya itu Atau PDA Ya Disitu kita biarkan beberapa hari sampai nanti tumbuh miselium Ya Pertama itu tumbuh hiva kemudian bertumpuk-tumpuk menjadi miselium Setelah banyak Itu kita jadikan F2 Itu kalau udah tumbuh miselium itu udah jadi F1 teman-teman ya Habis itu Kita jadikan F2 seperti ini Jadi nanti kalau udah tumbuh di PDA nya Baru kita ambil Comot sedikit Taruh disini Disini teman-teman medianya menggunakan Bisa pakai sorgung Kemudian juga bisa pakai jagung Kemudian juga pakai peras juga bisa Dan banyak sekali yang Bisa kita pakai Cuman itu teman-teman harus rebus dulu ya Direbus dulu Baru kemudian Dimasukkan ke daun sini Dan kita sterilisasi Baru kita kasih F1 nya Kita masukkan ke daun sini Jadi kita keruk sedikit Yang di PDA nya itu baru kita masukkan ke daun sini Ya Dan kemudian kita tunggu beberapa hari Biar miselium nya itu penuh seperti ini Kalau ada Warna coklat Ada warna Biru Biasanya itu kontaminasi teman-teman ya Dan kalau udah kontaminasi itu jangan dipakai Itu berbahaya Nah dari sini Itu Jamur tiram ini Nanti kita bisa kembangkan ke F3 nya F3 nya Biasanya kalau jamur tiram Itu menggunakan Geraji ke kayu Apa namanya Itu loh Yang bekas Geraji kayu Teman-teman ya Jadi kayu kalau dipotong Itu ada limbanya gitu loh Yang potongannya itu loh Apa Tain geraji teman-teman ya Kalau orang sini itu nyebutnya tain geraji Atau limbah geraji Geraji kayu lah Ya Disitu kita fermentasi Dan kita kasih dedak katul Kemudian kita kasih kapur dan lain sebagainya Kita fermentasi Kemudian kita masukkan ke dalam Plastik Setelah masuk ke dalam plastik Kemudian kita sterilisasi teman-teman ya Setelah sterilisasi Kemudian kita ambilkan dari sini teman-teman Kita coba ambilkan ya Nah Kita ambilkan disini Nah Kayak gini Gitu aja Sedikit aja Baru kita Bisa masukkan ke dalam backlog Dan kita tunggu beberapa hari Ya Ya kalau sudah sterilisasi Kita masukkan ke dalam backlog Kita tunggu beberapa hari Baru nanti Kalau sudah tumbuh Baru Misalnya sudah putih kayak gini Jadi warnanya itu Kalau Di backlog itu warnanya coklat Nah Itu nanti Kalau sudah Tumbuh rata itu Warnanya akan putih seperti ini teman-teman Kalau belum rata itu Belum bisa kita buka jincinnya Ya Jadi Seperti itu teman-teman ya Kalau Ciri-ciri jamur merang dan jamur tiram juga Itu Berbeda banget Kalau Karakternya itu Kalau jamur merang itu cocok banget Di Lahan dataran rendah Dan jamur tiram itu cocok banget Di dataran tinggi Di daerah pegunung-pegunung Seperti itu ya Jadi teman-teman Cara Berbedaanya itu berbeda Antara jamur tiram dan jamur merang ya Jadi Teman-teman pahami dulu Dan Dimantapkan Mau Berbeda jamur merang atau jamur tiram Kalau jamur tiram teman-teman Kalau jamur tiram itu Tumbuhnya itu di backlog Ya Tapi kalau jamur merang Itu tumbuhnya di media Jadi tumbuhnya di media Jadi F3 F3 nya itu Baru di tepat Kalau jamur merang ya F3 nya Itu yang Udah di backlog F3 nya itu baru Bisa kita tepat di media Dan media jamur merang itu Banyak banget ya Bisa pakai jerami Bisa pakai Limbahnya ini juga bisa Teman-teman Limbahnya Jamur tiram Itu Bisa kita pakai Untuk media Bereda jamur merang Jadi Ini Kita sedang menunggu Teman-teman ya Kita tunggu Dari teman-teman Bumbu diri jamur tiram Limbahnya Baglognya itu Yang udah Afkir Yang udah gak bisa Kita pak Udah gak bisa Produksi maksimal Mereka buang Dan kita mau ambil Kita uji jawabkan Beberapa bulan lagi Kita akan uji jawabkan Jadi Jadi Subscribe Lihat Pantau terus Di Bangga Petani Muda ini Untuk video-video terbarunya Kalau dari segi Kumbung Teman-teman ya Kumbungnya itu berbeda Antara jamur merang Dan jamur tiram Disini kita bahas Perbedaannya Jadi kalau Jamur merang Itu harus tertutup rapat Tertutup rapat Pakai plastik Karena sterilisasinya itu Di dalam kumbung Bukan di luar kumbung Kalau jamur tiram Itu sterilisasinya Di luar kumbung Jadi Backlog-backlognya Di steril Di pasteurisasi Habis itu Baru Tanam bibit Tapi kalau jamur merang Itu Di dalam Kumbung yang tertutup rapat Pakai plastik Baru di pasteurisasi Di sterilisasi Pakai uap itu Sampai suhu 70 Baru kemudian Tebar bibit Jadi Mediannya udah di dalam Baru kita tebar bibit Tapi kalau ini Jamur Merak Tiram Itu Disterisasi dalam Sebuah Otoclave Habis itu Dikeluarkan Kasih bibit Kemudian Baru Taruh di Kumbung Jadi Kumbungnya itu berbeda Teman-teman ya Kalau jamur merang Itu harus tertutup rapat Pakai plastik Dan Kalau jamur tiram Itu pakai Desek Atau pakai Paranet Atau Di dalam rumah Itu gak masalah Itu bisa Jadi kalau untuk Sekala-sekala Rumah tangga Itu Jamur tiram itu Bisa banget Misalnya pakai Gedung-gedung yang Gak dipakai Itu bisa Dimanfaatkan Teman-teman ya Nanti kita akan Uji coba kan ya Nantikan aja di Channel kita Bangga Petani Muda Untuk Jamur tiram Dengan Media Jerami ya Tanpa sterilisasi Dan kita Uji coba kan nanti Nantikan aja di channel kita Bangga Petani Muda Ya Subscribe dan tulis aja Di kolom komentar Kalau ada pertanyaan Oke Sekian Penyelesaan dari kami Salam Bangga Petani Muda